hai oke welcome to my video channel kali ini saya akan menjelaskan tentang gas detektor menurut newi regulasi solar safety of life at sea bab 11 tentang testing Atmosphere instrument setiap kapal harus memiliki gas detektor jika ini masuk ke ruangan tertutup atau enggle space jadi sebelum ketemu suki enggle space kita semasa trigal setelah digaspor kita bisa menekmu indifikasi gas-gas yang enggle space jadi fungsi multigasator ini untuk menindifikasi gas-gas yang ada di dalam egos space seperti oksigen hidrogen sulfida hadoh es karbonoksida dan gas gas yang benar meledak atau terbakar yang eksplosif jadi fungsi multigas ini seperti tersebut makanya sebenarnya multigas detektor multibati yang memiliki lebih dari satu yang bisa diindifikasi jadi jika gas-gas tersebut di luar ambang normal akan muncul alarm saya akan menunjukkan apa aja yang ada di multigas detektor jatuh kapal saya ini mereknya Unitor T4 tipe 2 sekarang saya akan menyalakan caranya menekan seperti ini kami nggak jelas jadi videonya kamer saya balik ya Oke ini merupakan tampilan dari layar multigas detektor terdapat oksigen O2 H2S atau hidrogen sulfid karbonoksida CO dan flammable lower explosive limit jadi multigas detektor ini jika mengidentifikasi atau mendeteksi gas-gas yang terdapat di suatu ruangan jika gas tersebut di luar batas normal akan berbunyi alarm Oke multigas detektor akan berbunyi jika gas yang diteteksi tersebut di luar batas normal seperti oksigen batas normal yang diizinkan itu 19.5 sampai 23.5 jika di luar batas normal tersebut akan berbunyi alarm contoh jika diteteksi oksigen 19,5 kurang 19,5 maka akan berbunyi alarm jadi kita tidak boleh masuk ke ruang tersebut karena oksigen sangat kurang dan tidak baik untuk tubuh manusia untuk H2S hidrogen sulfid yaitu batas normalnya 10 ppm atau part per million untuk karbon monoksida alarm konsid alarm akan berbunyi jika 35 ppm untuk flammable presentasi lower explosive limit akan berbunyi jika menunjukkan angka 5% nah fungsi multigas detektor itu untuk mendeteksi gas-gas tersebut berapa presentasi dan berapa dia mempunyai 4 per millionnya jika di luar batas normal akan berbunyi alarm dan kita tahu apakah kita bisa masuk atau tidak di ruangan tersebut oke sekian dari saya oke perlu diingat juga multigas sektor ini harus dikalibrasi tiap tahunnya supaya kita tahu apakah ini masih layak untuk dipakai atau tidak dan biasanya porset kontrol atau inspektor sering mengecek dan sering menanyakan tentang kandibrasi sertifikat multigas detektor oke sekian dari saya semoga diri bermanfaat bagi kawan-kawan terima kasih telah menyaksikannya sukses selalu dari saya terima kasih aktuali kawan-kawan terima kasih celle